Pada Rabu Siang, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga gelar kirap dan penjamasan pusaka. Kirap dan jamasan pusaka ini diksasikan oleh ribuan warga. Tiga pusaka berupa tombak Tunggul Nogo, Songsong Tunggululung, dan Tombak Angken Cinde Puspito, Rabu Siang diarak menuju alun-alun kota tengah Kabupaten Ponorogo. Kedatangan tiga pusaka disambut dengan tarian tradisional Jawa. Ketiga pusaka selanjutnya di jamas atau dicucikan. Diyakini membawa berkah, air sisa jamasan pusaka pun jadi rebutan. Proses kirap dan penjamasan pusaka ini untuk menyambut tahun baru satu muharam atau satu suroh dalam penenggalan Jawa. Selain itu, juga untuk memelihara warisan budaya. Cara prinsip ini bagian dari budaya. Bagian dari budaya melaksanakan adat kebiasaan dari apa yang selama ini sudah dilakukan. Ya, yaitu setiap suroh kita memandikan pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo, sekaligus melaksanakan berbagai kegiatan yang memang selama ini baik saja dilaksanakan. Di akhir acara, sejumlah tumpeng berisi hasil bumi disuguhkan. Alhasil, tumpeng-tumpeng tersebut jadi rebutan warga. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!